Persib dan Persija Persib dan Persija sama-sama berstatus sebagai kesebelasan besar dan syarat prestasi di sepak bola Indonesia. Mentrokan antara Persib dan Persija pun selalu berlangsung dalam tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Sehingga, duel Persib versus Persija mendapat jurukan Elko Asikonya Indonesia, dan berikut deretan pemain aktif yang pernah memperkuat Persib dan Persija. Mark Klok, pemain naturalisasi asal Belanda ini menjadi sosok yang paling baru pindah. Klok hengkang dari Persija ke Persib saat pramusim kemarin. Kepindahannya sempat membuat panas supporter Persija. Namun, Klok tetap memutuskan menerima tawaran dari Persib. Pada pertandingan nanti, bisa jadi pemain berusia 28 tahun ini akan menyita perhatian publik. Tony, pemain yang bisa beroperasi sebagai back kiri dan back tengah ini awalnya pernah di Persija pada musim tahun 2010 sampai tahun 2011. Ia kemudian pindah ke Persib dan bermain di sana hingga 2018. Pada 2019, Tony kembali ke Persija sampai sekarang. Jadi, pesepak bola berusia 35 tahun ini sudah hafal bagaimana dengan rivalitas antara Macan Kemayoran dan Maung Bandung. Sahar Ginanjar Sahar Ginanjar menjadi salah satu pemain yang beruntung karena merasakan gelar juara bersama Persib dan Persija. Sebab, sangat jarang pesepak bola yang pernah bermain untuk kedua tim tersebut. Lalu dua-duanya dapat gelar juara kompetisi. Sahar menjuarai Indonesia Super League ISL 2014 bersama Persib. Lalu pada 2018 juara bersama Persija di Liga 1. Kini Sahar bermain untuk klub Liga 2 Martapura Dewa United. Maman Abdurrahman Maman Abdurrahman bermain cukup lama di Persib. Tepatnya pada musim tahun 2008 sampai tahun 2013. Sebelum berlabuh di Persija, Ia sempat membela Sriwijaya FC tahun 2013 sampai tahun 2014 dan Persita Tangerang tahun 2014 sampai tahun 2015. Fabiano Beltrame Fabiano Beltrame tercatat sebagai pemain Persija pada musim tahun 2011 sampai tahun 2014. Ia sempat menjadi pujaan supporter tim Ibu Kota, Dejakmania. Setelah kontraknya habis, Fabiano pergi ke Arema Kronus tahun 2014 sampai tahun 2016 Madura United tahun 2016 sampai tahun 2018. Lalu pada 2019 Fabiano tiba di Persib Bandung. Tapi di Maung Bandung, Ia sempat menganggur karena proses naturalisasinya tidak kunjung kelar. Kini ia bermain untuk klub Liga 2, Persis Solo. Atap, sejatinya. Atap adalah produk tim muda Persib karena pernah mengawalinya pada 2002. Nama ini sangat populer buat supporter Persija, karena menjadi bagian dari tim tersebut pada tahun 2004 sampai tahun 2008. Baru pada awal musim 2008, Atap dapat panggilan dari Persib. Di Maung Bandung periode kedua, ia bermain hingga 2018. Jadi di tim senior Persib, ia bermain sekitar 10 tahun. Kini Atap bermain juga untuk klub Liga 2 Babel United.